Intro Selama lebih dari dua minggu jurubicara Brigade Al-Hassam Abu Ubaidah menghilang dari layar televisi Hal ini memicu kekhawatiran di kalangan warga Palestina dan menimbulkan spekulasi di kalangan warga Israel Namun jurubicara sayap militer Hamas tersebut muncul kembali dengan memberikan pidato terbarunya pada minggu 10 Desember 2023 Sebelumnya media Israel mengindikasikan bahwa ketidakhadiran jurubicara Al-Hassam mungkin disebabkan oleh cedera atau kematiannya selama perang yang sedang terlangsung di calur Gaza Namun dugaan tersebut terbantahkan setelah Abu Ubaidah dua minggu menghilang Dalam rekaman audio terbarunya Abu Ubaidah mengumumkan pecapaian Hamas dalam perang melawan Israel Brigade Al-Hassam telah berhasil menghancurkan 180 kendaraan militer Israel Ratusan kendaraan IDF tersebut hancur sejak berakhirnya gencatan senjata 10 hari yang lalu Brigade Al-Hassam menyerang kendaraan Israel dengan peluru lapis baja aliasin 105 Peluru tandum, bom, sawas, dan perangkat aksi gerilya Tidak hanya itu, Al-Hassam juga melakukan sejumlah besar operasi khusus melawan pasukan Israel Seperti menyerang pasukan berjalan kaki di luar gedung dengan peluru anti-benteng Menyiapkan penyergapan, menyerang patroli jalan kaki dengan alat peledak Dan menyerang mereka dari jarak nol dengan senjata Pejuang Al-Hassam melakukan lusinan operasi penembak JITU Meledakan ladang ranjau, memasang jebakan pada saluran ranjau Dan menjebak mereka dalam perangkap yang telah disiapkan sebelumnya Operasi ini mengakibatkan sejumlah besar kematian dan cedera di antara pasukan militer Israel Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!